Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Nonaktif Kutai Kertanegara Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Hairudin, sebagai tersangka kasus pencucian uang. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Steffi Los dan jurukamera Hafiz Arashid dari Gedung KPK Jakarta. Ya Steffi, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan dari kasus yang menjerat Bupati Nonaktif Kutai Kertanegara Rita Widyasari ini? Ya benar sekali Tezzar, untuk kasus dari Bupati Nonaktif Kutai Kertanegara Rita Widyasari ini yang memang disangkakan dalam sebuah kasus yang menerima gratifikasi senilai 436 miliar rupiah. Dan Rita ini diduga memang menerima gratifikasi karena merupakan tindakan balas jasa yang dilakukan oleh beberapa pengusaha terhadap Rita yang sudah dibantu dalam melakukan dalam kampanyenya untuk pencalonan dari calon Bupati beberapa waktu yang lalu. Dan Rita ini juga dan juga Komisaris PT Media Bangun bersama ini, Hairudin yang memang diduga telah menerima fee atas proyek dan juga fee atas perizinan dan fee pengadaan barang dan juga jasa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kukar. Tidak hanya disangkakan dalam sebuah kasus gratifikasi tetapi Rita dan juga Hairudin ini sebelumnya memang disangka menerima swab. Ya Rita dan juga Hairudin ini juga berstatus tersangka menerima gratifikasi. Dan untuk kasus yang menjerat dari Rita dan Hairudin ini melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 55 ayat 1 pasal 65 ayat 1 KUHP. Sementara yang sebelumnya yang disangkakan yaitu menerima atau dalam kasus swab ini Rita diduga menerima uang sejumlah 6 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hari Susanto. Dan pada hari Senin hingga Jumat ini tim penyidik KPK akan mengebut berkas keduanya yaitu akan memeriksa 20 saksi untuk tersangka Rita dan Hairudin di Polres Gutai Kartanegara. Sementara pada Kamis yang lalu pada 11 Januari hingga Senin 15 Januari di sejumlah lokasi juga telah dilakukan penggeledahan di 2 rumah pribadi Rita dan juga 3 anggota DPRD Kutai Kartanegara yang masuk dalam tim 11. Dan juga 1 rumah teman Rita di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian di kantor PT Sinar Kumalanaga dan juga 2 rumah pribadi yang didapat dalam penggeledahan tersebut penyidik KPK menyita uang dalam pecahan 100 dolar Amerika Serikat sejumlah 10 ribu dolar Amerika Serikat dan juga seluruh pecahan uang rupiah senilai atau total mencapai 200 juta rupiah tezar. Ya Steffi, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa KPK telah melakukan penggeledahan di banyak tempat terkait dengan kasus ini. Dan apakah Anda sudah memiliki informasi apa saja yang KPK sita aset apa saja dan kemudian apa barang bukti yang didapatkan KPK atas kasus ini? Ya, tezar. Untuk terkait dari penggeledahan atau aset-aset yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah menyita satu persatu aset milik mantan Bupati Kukar ini, Rita Widiasari. Ada pun beberapa aset-aset yang disita oleh lembaga anti rasuah ini, antara lain mulai dari mobil, apartemen, sampai tas. Berikut data sejumlah aset yang telah disita oleh KPK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!